kita mana ini jadi mas C itu akan mengganti pakai akun yang lain coba kita tunggu dulu pakai akun yang lainnya kayaknya ini enggak agak beda kayaknya tadi sudah ada deh kok belum ya mana ya kalau ganti platform susah Pak YouTube lagi Pak sinyalnya bapuk kayak gitu bisa Pak kalau sinyalnya kayak gini lah bancur Pak Instagram 1,5 juta followersnya gila ada siap oke sebelum saya melanjutkan ini saya ingin bilang ke kawan-kawan saya tidak punya siapapun yang nonton ini ya tolong dicatat atau direkam ya saya tidak punya tendensi bunuh diri saya tidak punya penyakit yang berat saya tidak suka ugal-ugalan di jalan jadi saya saya tidak kemana-mana cuma di rumah aja jadi kalau saya sampai ada gimana-gimana besok-besok bulan depan saya sampai meninggal itu kenapa-kenapa pelakunya adalah orang yang mengacaukan percakapan kita hari ini oke ini tolong gawan-gawan catat semua oke terus terus lanjut-lanjut tadi sampai ya gitu apa tadi lagi-lagi sambil hidrokloroquine ya itu hidrokloroquine disarankan oleh Bapak Jokowi Donald Trump beberapa Presiden Jepang juga eh sorry Perdana Menteri Jepang jadi obat itu sebenarnya kalau menurut saya sih memang efektif tapi karena tidak sesuai dengan skema elit global tidak sesuai dengan rencana mereka akhirnya obat itu ditarik bahkan sekarang dokter-dokter di Amerika dipersulit untuk memberi resep hidrokloroquine meskipun bukan untuk covid jadi dokter-dokter di Amerika susah banget nyari hidrokloroquine sekarang denger oke itu berarti yang mengendalikan algoritma kan Google Google bekerjasama dengan Microsoft ya jadi gini loh kalau kamu mendalami konspirasi teori kamu tuh nalar kita itu dilatih untuk mengumpulkan mempertemukan beberapa titik-titik karena kenapa kalau kebetulannya satu lima tujuh kali oke lah itu kebetulan tapi kalau kebetulannya itu sudah lebih dari rata-rata itu berarti sudah ada polanya karena kebetulan itu dia tidak akan kebetulan lagi ketika sebuah kebetulan itu bukanlah kebetulan ketika ia secara matematika tidak tidak mungkin secara matematika tidak masuk akal karena ada hukum ada hukum probabilitas ya kalau secara hukum probabilitas dia itu sudah tidak masuk akal ini bukan kebetulan namanya dan ketika kamu dalami teori konspirasi kamu cari informasi dari semua sisi dari board side lah ya dari dari sisinya Bill Gates terus dari sisinya misalnya orang-orang yang tidak setuju sama dia kamu gali semua informasi itu kamu akan mendapat jawaban yang itu-itu aja tapi intinya saya ini tidak tidak memaksa orang langsung percaya teori konspirasi saya ingin saya ingin kalian jangan percaya sama omawan saya juga jangan percaya sama mainstream media jangan percaya sama Cipeng dengarkan dengar hati kalian yang paling dalam lakukan riset kalian sendiri karena hati kita itu susah dibohongin kita kadang-kadang ketipu sama sama sosok yang cantik atau ganteng di TV apapun yang meskipun itu kotoran terdengar indah ditelan nyari-iri tapi benar-benar nyari gitu loh jangan salah-salah luangkan waktu mau sehari-dua hari nyari informasi gak ada suaranya lagi Pli iya iya kayaknya abis ini itu Pli kesimpulan sumpah ini dua akun dua akun dua kali dua akun selalu berakhir dengan putus-putus dan tidak ada suara dan kita di sini apa bukan detik loh muncul kok balikan kok balikan iya 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 senang bapak wah gila kak Nora coba lah live-nya dari kak Nora aja lah berani dihutus kalau kak Nora aduh susah ini abis ini paling closing statement lah guys karena intinya dari sini aku sama BJ itu pure discuss gitu kita lihat dulu deh ini ada gak terakhir coi nih nah ini devil dice aduh ini sayang sampai coi kalau sinyalnya buruk-buruk buat kayak gini Bli closing Bli closing statement Bli ini kalau diterusin lu yang emosi sendiri ntar Bli enggak kalau saya sih gak emosi gue yang cengkel enggak ini 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 kan aneh nih ada live kayak gini ini ini semakin membuktikan jika mereka kekuatan-kekuatan yang gak kelihatan yang mengendalikan skema ribali COVID-nya memang ada ini buktinya sekarang ini mereka tidak ingin orang-orang tahu kebenaran meskipun saya meskipun saya belum mengklaimnya sebagai kebenaran ya karena kalian harus cari sendiri kalian riset sendiri jangan dengerin saya jangan dengerin Cipeng jangan dengerin mainstream media jangan dengerin media manapun cari informasi sendiri tetap putus tetap putus gak bisa beneran Fli putus lagi sama teman-teman kalian coba berkumpul cari informasi karena yang diserangi apa memutus kebenaran kan gampang enjir gue emosi sendiri kosong lagi black ada suaranya blim masya Allah gue emosi balik rumah waduh game over jadi kalau dari saya sendiri saya kesimpulan sendiri deh jadi habis ini saya kesimpulan dulu gak seru ya gak seru sih tunggu lagi lah aduh closing tuh tapi kalian tahu ada hal positif yang dari sini adalah terlepas orang kecewa kita gak berantem, kita gak debat kalian lihat di twitter saya tadi barusan liat di twitter orang-orang kecewa kok Jerry sama Tirta gak debat ya nah kalian sekarang lihat narasinya orang tuh lebih senang melihat kita berantem narasi negatif ya kan padahal kita disini saling discuss opini dia saya terima dia menerima opini saya tapi kalian lihat di twitter kalian kalau gak percaya lihat di twitter nama saya trending nomor 8 tapi ketika kalian lihat semuanya kecewa kenapa kok Tirta sama Jerry gak berantem kenapa Tirta sama Jerry gak berdebat gitu loh karena Tirta kenapa gak gitu-gitu doang kenapa Tirta jarang ngomong kenapa Tirta tidak seilmiah biasanya karena disini saya mendengarkan posisi saya komplain bener gak saya komplain gitu loh tapi saya mendengarkan sisi itu dan orang-orang malah orang-orang malah kayak biasa kayak kecewa kenapa kok berantem nah disini kalian tahu bahwa ternyata orang tuh lebih senang melihat kontroversi dan orang lebih senang melihat narasi negatif dibandingkan narasi positif saya jujur setuju sama statement Jerry untuk yang itu tapi untuk yang covid itu kita harus aware ya kita gak boleh takut gak apa-apa tapi yang penting kita aware karena covid itu bisa ada dimana saja bisa di depan bisa di belakang karena itu emang real dan Jerry udah mengaku real cuman kalian jangan takut berlebihan karena takut berlebihan bisa menurunkan imunitas dan kalian harus aware mengenai media-media yang menggiring ke arah negatif kalian harus cari sini dan kita buat campaign tadi kuat kita bersinar terus intinya adalah tetap cuci tangan tetap pakai masker dan kita harus tunggu lagi nih tapi yang jelas kita tahu sendiri nih gak bisa diterusin lagi karena dari bincinnya gak tahu antara wifi tokonya atau emang dianya yang kenapa-kenapa dan apakah suatu saat ini ini terakhir nih devil chase kayaknya saya gak enak sih soalnya tiap 5 menit ini putus-putus disini benar sih jadi ini bukti nih ya bahwa di Twitter aja gak suka kita jatuh closing ya closing 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 blici 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 closing ini Kak Noranya mulai khawatir tunggu pulang closing-closing closingnya adalah kalian riset sendiri jangan percaya apa omongan saya jangan percaya omongan mainstream media karena mainstream media itu mereka di dunia ini di seluruh dunia ini raksasa media itu cuma ada 5 gitu loh tapi mereka tuh punya investor gede di belakangnya mereka mereka tuh mengakomode kepentingan-kepentingan pihak asing kemudian aku yang hilang ya aku ada aku ada aku ada aku ada aku ada aku ada sumpah ya mas dengar masih 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 jadi media ini jangan percaya mainstream media siapapun pembawa acara meskipun dia tuh cantik ganteng bersih jangan percaya apapun omongan mereka 100% karena mereka mereka itu sudah ditunggangi narasi global narasi global sekarang adalah untuk menakuti-menakuti manusia senyak yang masuk rumah sakit agar kekacauan di mana-mana agar what the fuck wah iya pak wah fuck masih-masih ada ayo berjuang terakhir terakhir thanks halo pak tak ada suara c tak ini deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati